Halo semuanya kembali lagi bersama saya kuciki gaming di video kali ini kita akan membahas build serta emblem dari hero irritable ya Nah ini ero masmen yang masih OP sampai sekarang ya dan damagenya pun sakit ketika late game nah tidak usah lama-lama langsung saja kita lihat emblemnya ya Nah di sini irritable tidak menggunakan yang namanya Assassin ya Kenapa tidak menggunakan Assassin karena irritable membutuhkan yang namanya attack speed dan di Assassin itu tidak ada attack speed makanya kita menggunakan emblem maisman ya dan di sini ada attack speed serta critical cengel lebih tinggi dibanding Assassin makanya kita menggunakan maisman ya Nah untuk atributnya di sini kita naikin yang namanya bravery ya atau physical attack biar demiknya tambah sakit Nah di sini kita naikin lagi agility biar bisa mengejar musuh movement speed ya sampai mentok nah terakhir di sini kita menggunakan talent namanya elektron flash ya Nah ini juga meningkatkan movement speed sebesar 40% dan memulihkan HP ya Nah ini untuk emblemnya ya selanjutnya untuk battle spell nah disini keluar ya untuk battle spell umumnya irritable biasa ada yang menggunakan inspire ada yang menggunakan sprint ya Nah ada juga yang menggunakan flicker tapi saya sarankan menggunakan sprint kenapa sprint biar kalian bisa mengejar musuh ya ketika kalian ulti atau bisa kabur kalau kalian inspire memang demiknya sakit tapi kalian kalau musuhnya tidak kena tuh nggak harus jarak deket ya kalau jarak jauh susah deh kalau dia udah kabur susah untuk mengejarnya bahasa makanya saya menyarankan sprint ataupun flicker saja bebas nah kalau inspire susah buat kabur ya awal-awal karena irritable sepatu terlalu lembek selanjutnya untuk build ya Nah untuk build disini kita menggunakan yang tengah ya yaitu yang bers nah disini karena attack speed karena irritable membutuhkan attack speed makanya kita membeli sepatu namanya sweet buat ya untuk menambah attack speed selanjutnya kita beli yang namanya corrosion nah ini ekip yang lagi OP ya dan cocok untuk irritable selanjutnya ekip kedua kita beli Scarlet Phantom ya ini menambah attack speed sama critical change biar critical change nya lebih tinggi ya kenapa tidak winter car karena winter ke critical change nya lebih rendah ya cuma attack speed saja nah attack speed itu udah diganti dengan corrosion seperti itu ya Nah selanjutnya disini kita membeli Cyber shaker Furia biar critical change nya lebih tambah sakit nah tiga ekip ini saja sudah sakit ya selanjutnya kalian bisa beli namanya won untuk lifestyle juga ya lumayan nambahin ini juga buat defense ya yaitu imun lah selanjutnya kalian bisa membeli dhs ataupun bisa diganti dengan immortal ya Nah kalian tukar saja kalau immortal nya delay kalian bisa membeli dhs seperti itu Nah ini kita akan tes damage menggunakan ekub yang kita share apakah worth it atau tidak nah disini kita akan tes damage nya tes damage dari build yang tadi saya share nah disini kita akan mencobanya yaitu pertama ini ya winter car karena banyak sekali sekarang pakai winter car winter car apakah worth it atau tidak nah disini karena iritel memiliki damage yang sakit yaitu ulti nya nah disini kita akan tes damage menggunakan ulti sampai ulti nya habis ya nah disini kita akan coba menggunakan winter car berapa damage yang dihasilkan nah disini diatas regen itu dia akan muter ya namanya heavy ball last ya nah ini sampai selesai nah disini kita akan lihat kalau critical 489 nah ini lebih sekali damage ya nggak apa-apa ya 11720 itu menggunakan winter car tapi tadi satu kali damage lebih ya tidak apa-apa kita hitung aja 11700 lah ya menggunakan winter car nah selanjutnya disini kita akan mencoba misalkan skillet phantom lah ya ada juga iritel menggunakan skillet phantom awal-awal nah disini kita akan tes damage lagi menggunakan ulti nah disini kita akan lihat kalau critical 527 nah kalau tidak critical 263 ya nah ini lebih tinggi ya lihat nah hanya 13162 lumayan lah ya lebih besar dibanding yang tadi berarti lebih cocokkan skillet phantom ya dibanding winter car ya memang harganya lebih murah tapi cuma beda sedikit saja dan dbq pun terasa nah disini ada juga iritel awal-awal yaitu berserker Furi nah apakah cocok di iritel nah kita akan langsung lompat saja kita akan tes damage nah kayak kalian lihat disini 293 kalau critical 686 ya ada 774 nah disini lumayan ya Hai nah 11500 menggunakan Hai berserker Furi ya masih kalah dengan tadi skillet phantom nah disini kita akan coba menggunakan corrosion ya nah ini tidak ada critical tapi attack speednya sangat luar biasa Nah kita akan lihat lagi berapa damage yang dihasilkan nah hanya 263 ya 263 tapi attack speednya lebih cepat nah kalian lihat Hai nah Hai nah 14.574 ya berarti memang lebih worth it kita menggunakan corrosion dibanding yang lain ya apalagi winter car kalah jauh ya Nah makanya pertama kalian bisa menggunakan corrosion atau skeret phantom ini cuma hanya beda sedikit Nah kalian bisa saya sarankan corrosion saja Nah untuk kedua misalkan kita akan coba ya ekip kedua kita menggunakan winter carlah ya Nah kita akan lompat lagi kita akan tembak lagi berapa damage yang dihasilkan dari winter car ya Nah kalau critical 527 ya tapi jarang kurang critical ya karena critical cengnya kecil dia cuma attack speed doang nah hanya 16.828 kurang begitu maksimal lah ya kita genepin aja 17.000 lah ya 17.000 Nah kita ganti misalkan berserker Furi apakah lebih worth it ya Nah kita akan lompat kita langsung tes damage lagi nah ini kalau critical kena nya 752 sakit sekali ya berserker Furi itu ya cocok untuk iritel ya Nah kita akan lihat 22.000 jauh dari namanya winter car berarti emang tidak cocok winter car untuk sekarang meta sekarang ya 22.000 menggunakan winter car nah disini kita akan coba menggunakan skelet Phantom ini attack spc kecil tapi ada critical cengnya nah kita langsung lompat dan kita langsung tembak saja Nah kita akan lihat di sini 578 kalau critical tapi lihat attack speednya sangat cepat ya Nah di sini lihat Hai ah ini lebih dikit lah ya jadi 23.000 ya tadi 22.000 berarti emang lebih cocok kalian menggunakan yang namanya Skelet Phantom ya jadi koresion lalu Skelet Phantom lebih worth it ya karena attack speednya masuk dan critical masuk ya Nah kalian bisa tambahkan di ekip ketiga yaitu berserker Furi Nah kita akan tes damage menggunakan berserker Furi ya Nah kita akan lihat ya Nah 817 no sakit sekali ya ini sampai selesai ya sampai ultinya abis nah 817 critical sering juga keluar ya nah nah kira-kira mungkin 33.000-an ya damagenya lumayan sakit menggunakan tiga ekip ini nah disini kita akan coba misalnya full-equip le ya WN lalu ini lalu ini nah disini kita akan hapus buat lagi langsung bermakbot ya kita tes damage dari ultinya berapa damage yang dihasilkan lihat Hai ini efek dari DHS sangat sebentar ya hanya berapa detik langsung hilang ya efek dari DHS makanya tank pun akan kewalahan menggunakan akan melawan-melawan ini ya tank pun akan kewalahan melawan iritel kalau sudah DHS jadi di live game nah ini cocok untuk irritate nah disini saya ingin memberitahu skill-skill dari irritate serta pasifnya nah disini saya ingin memberitahu skill dari irritate ya Nah untuk skill 1 dia seperti ada panah di atas lah ya Nah ini mengurangi defense musuh juga ya defense musuh lalu memberikan damage juga jadi armor musuh berkurang kalau skill satunya dikeluarkan sedangkan untuk skill 2 ini memberikan damage ya memberikan damage serta memberikan slow kepada lawan bila terkena ya Nah sedangkan kalau ulti ini memberikan mohon speed lebih dan serangan DMK tambah sakit seperti itu selanjutnya untuk ulti ya eh maaf maksudnya untuk pasif kalau untuk pasif itu ada di di bawah darah kalian ya ketika kalian jalan ini akan bertambah tapi kalau kalian diam misalnya contoh ya Nah dia tidak akan bertambah ya makanya kalian sering perbanyaklah jalan biar dari pasifnya itu keluarlah ya jadi penuh ntar ini memberikan DMK tambahan ya jadi lebih sakit seperti itu Nah untuk kombonya sih gampang lah ya kalian cubang misalkan skill 1 lompat lalu tembak-tembak slow win skill 2 seperti itu atau kalian juga bisa misalkan Hai lompat langsung lompat langsung lompat skill 1 skill 2 seperti itu sama seperti yang lain lah ya bebas menurut kalian cocok gimana pun pokoknya selalu pergunakan ulti lah ya atau skill 1 harus kena untuk memberikan DMK tambahan yang sakit ya karena memberikan DMK eh ini mengurangi armor musuh lah ya itu skill 1 nya sangat berguna ya untuk biar tambah sakit dari ulti iritel nah cukup sekian video dari ini bye